Tidak seperti biasa, kebanyakan mie terbuat dari bahan terigu, namun di Seragen, Jawa Tegak, ada mie yang dibuat dari bahan baku singkong dan proses pembuatannya unik dan sangat tradisional, resep turun-temurun dari Nenek Moyang. Untuk membuat mie tiwul, para perajin harus mencari singkong di kebun, mengupas, menjemur hingga menjadi gablek, kemudian menumbuknya hingga lembut menjadi tepung. Setelah jadi tepung, kemudian dicampur bumbu, yakni garam, ketumbar, merica, bawang putih, dan sedikit bahan pengawet, serta ditambahkan sedikit air panas, agar tepungnya mengental menjadi satu dengan bumbu. Setelah menjadi adonan, kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari paralon yang berlubang, untuk menghasilkan mie bertekstur. Mitiwul ini sudah ada sejak zaman dulu. Hampir seluruh penduduk desa sepat masaran seragen ini membuat Mitiwul sebagai mata pencaharian. Sayangnya, produksi mereka terbatas hanya 10 hingga 20 kilogram mie per hari karena tidak didukung dengan tenaga mesin. Dari seragen Jawa Tengah, Joko Pirosso, INews melaporkan.